Kembali lagi kita bersama channel ini dan video ini Dan kembali lagi membahas mengenai Ratu Wadil yang bijaksana Dimana sosok Ratu Wadil, sosok yang mendapat penyertaan Tuhan Mendapat didaya dari Tuhan dan mendapat tuntunan ilahi Dimana Ratu Wadil ini akan menjadi pemimpin yang mumpuni dan luar biasa di Nusantara Sosok yang misterius dan legendaris di tanah air Nusantara ini Semoga saja kehadirannya lekas muncul Dan di video ini adalah penyampaian mengenai uang yang datang dari Tuhan Dari keterangan Sang Ratu Wadil Dimana saya sudah merangkumnya Ini rangkuman khusus yang tidak akan dimiliki channel lain dan hanya dimiliki channel ini Maka dari itu tonton channel ini, tonton video ini sampai habis Supaya kalian dapat manfaatnya dan wawasannya Dimana uang sebenarnya datang dari Tuhan Maka dari itu, kalau kalian mau mendapatkan banyak berkat Banyak uang, maka lebih dekatlah dengan Tuhan Maka lebih eratlah dengan Tuhan Maka lebih intimlah dengan Tuhan Maka uang berdatangan kepadamu Dan uang seakan-akan akan diterjunkan ke atasmu Begitu melimpah ruah Mari kita bahas Ada beberapa topik pembahasan di video ini Mengenai uang Dan jangan di skip video ini Tonton video ini sampai habis Supaya kalian tidak gagal paham Dan supaya kamu Memahami isi konteks video ini dengan baik Supaya kamu mendapat wawasan yang benar dari video ini Pertama Di dalam 1 Timotius Pasal 6 ayat 10 Yang bunyinya Karena akar segala kejahatan Ialah cinta uang Sebab oleh memburu uanglah Beberapa orang telah Menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya Dengan berbagai-bagai duka Di dalam ayat ini menyampaikan Bahwasannya Uang adalah sumber dari sumbernya masalah Sumber dari sumbernya kejahatan Karena cinta uanglah Yang membuat sebagian orang Menyimpang dari ajaran agama Menyimpang dari ajaran kebenaran Dan karena uanglah Sebagian orang tega Melakukan sesuatu Yang tidak sesuai dengan hati nurani Karena uang menjadi biang masalah Karena uang menjadi biang kerok Karena uang menjadi sumber masalah Maka dari itu Bijaksanalah dalam menggunakan uang Dan jangan terlalu mencintai uang Percayalah Jika engkau cinta uang Maka uang tidak akan mencintai Tapi jika engkau mencintai Tuhan Maka uang akan mencintai Lalu pasal yang kedua Dalam Lukas Pasal 12 Ayat 34 Yang bunyinya Karena dimana hartamu berada Disitu hatimu berada Karena ada sebagian orang Saking cintanya dengan uang Saking cintanya dengan harta kekayaan Dimanapun aset dia berada Dia selalu Menaruh hatinya di dalam aset itu Dia menaruh harapannya di dalam aset-aset dia Dia lupa kepada Tuhan Hanya karena kekayaan Itu adalah salah satu contoh Melenceng dari ajaran kebenaran Karena Aset-aset yang kita miliki Itu hanyalah titipan-titipan dari Tuhan Supaya bisa memberkati kita Dan kita bisa memberkati banyak orang Lalu Babakan yang kedua Uang berasal dari Tuhan Jadi banyak sekali orang itu mencari-cari uang Mengejar-ngejar uang Mencintai uang Bahkan sujud-sujud demi uang Apapun caranya dilakukan supaya dapat uang Mereka tidak sadar Kalau uang Itu sebenarnya datang dari Tuhan Tanpa Tuhan Uang tidak akan mengalir Uang bisa mengalir deras Bisa turun deras Bisa mengurapi kita dengan deras Karena kita mencintai Tuhan Maka uang akan mencintai kita dengan sendirinya Jadi kita tidak perlu mencintai uang Cintai saja Tuhan Ini bunyi ayatnya Di dalam Filipi pasal 4 ayat 11 dan 12 Kukatakan ini Bukanlah karena kekurangan Sebab aku telah belajar Mencukupi diri dalam segala keadaan Aku tahu apa itu kekurangan Dan aku tahu apa itu kelimpahan Dalam segala hal Dan dalam segala perkara Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku Baik dalam hal kenyang Maupun dalam hal kelaparan Baik dalam hal kelimpahan Maupun dalam hal kekurangan Dimana di dalam ayat ini sudah sangat jelas Bahwasannya Tuhan sebenarnya selalu mencukupi diri kita Tuhan itu tahu Yang namanya kelaparan Dan Tuhan tahu Yang namanya kelimpahan Dan Tuhan itu selalu mengetahui Segala keadaan kita Tidak ada yang bisa dirahasiakan dari Tuhan Karena di segala musim kehidupan kita Tuhan selalu ada dan melihat Dan Tuhan tahu Rasanya kelaparan Dan tahu rasanya kenyang Maka dari itu Tuhan lah sebenarnya Yang berusaha Mencukupi kita Di dalam kehidupan kita Lalu Babakan yang selanjutnya Uang harus jadi Persembahan yang murni Ini tercantum di dalam 1 Samuel Pasal 2 Ayat 7 Yang bunyinya Tuhan Membuat miskin dan membuat kaya Ia merendahkan dan meninggikan juga Jadi Kaya dan miskin Tuhan lah yang membuat Jadi Entah kita dalam keadaan kemiskinan Atau kita dalam keadaan kaya Harta kita melimpah Persembahkan harta kita Untuk memurnikan Persembahan kita di hadapan Tuhan Berilah persembahan kepada Tuhan yang terbaik Dan dengan hati yang tulus Suka cita Maka Tuhan Akan mengembalikan Persembahan kita Berlipat-lipat ganda Di dalam berkat-berkatnya Yang dicurahkan kepada kita Itu kelasan video ini Jangan lupa Like dan subscribe video ini Jangan lupa like dan subscribe